itu sama pembersihannya tuh di viralkan di Instagram itu itu dia jadi ada yang kata-kata aku yang bakingan terus disangkutin ke kasusnya koopek padahal itu tuh adalah kata-kata aku yang sudah lama sebelum ada kasusnya koopek terus ditempelin tapi aku enggak tahu kenapa disitu aku terus digadalang dalam pengancaman aku ini pengusaha dan bukan satu pengusaha ada tiga pengusaha yang aku tahu yang bener-bener nekan semuanya kan ginilah kamu kan berkasus atau gimana-gimana jadi aku memang disana itu di aku tuh diajak usaha sama mereka lah ada beberapa pengusaha aku belum bisa sebutin namanya diajak usaha dan aku pernah mendapatkan uang hasil dari semua yang uang aku invest di sana tuh aku enggak dapat uang sama sekali jadi ini tagihannya aku satu persen pun belum makan uangnya ini tagihan jadi ini tuh kapal jalan ada kejanggalan apa kalau di rumah aku tuh kayak ada belatung sama ada kayak ada apa tuh namanya tuh aku ada semut yang gede satu-satu ada sebut salah satu orang yang menurut aku dia mungkin benci sama aku atau gimana kayak gitu dia pernah nyerang aku di sosial media juga sih keluar satu nama kayak gitu cuman aku ya udahlah karena yang kayak gitu enggak ada bukti juga kayak gitu jadi aku cuman yang aku disini apa ya yang aku jadi kalau aku kenal banget dia juga enggak dan aku enggak tahu kenapa musuh-musuhnya dia itu neror aku semua kayak gitu karena aku kan aku juga 100% buat tahu keseluruhan koopik aja aku enggak tahu kayak gitu karena jadi kalau di konten YouTube itu kan kita dari konten itu kita bisa menghasilkan uang betul nah habis itu aku memang pas kedekatan aku sama koopik kontenin terus tapi kan di ujung sana tuh abis off-camera kita enggak tahu dia pekerja selesaikanlah secara jantan sesama laki-laki jangan teror akunya kayak gitu udah lapor polisi teh mungkin dengan kejadian ini banyak banget sampai ke rumah sampai ke kafe gitu kan kan kita kalau lapor polisi kita harus pembuktian yang jelas ya cuman kan sementara ini mungkin dalam waktu dekat aku mau ke Komnas HAM atau ke Komnas Perempur itu apa yang menariknya yang menariknya aku lihat aku lihat disana beberapa pengusaha besar yang mereka itu memang mulai jadi nol juga Oh kenapa enggak aku mencoba kayak gitu sih itu bisa tempatnya dibarengin sama kalau kalau